Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ena, dari Tunas Toyota Ciputan. Nah, apa kabar nih semuanya? Tentu baik-baik aja kan? Nah, buat kalian yang baru aja berkunjung ke channel YouTube Ena, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe juga ya channel YouTube Ena, supaya Ena bisa memberikan informasi terbaik mengenai mobil Toyota. Nah, untuk kali ini, Ena akan mereview kemarin ya, Ena mereview tentang Velos terbaru. Nah, kali ini Ena akan mereview tentang Asmansa terbaru. Gimana sih penampilannya? Yuk, ikutin Ena terus! Nah, ini dia tampilan Asmansa terbaru. Nah, kebetulan yang di belakang ini adalah Avanza tipe 1,5G. Nah, kita akan mereview dari samping dulu ya. Nah, di bagian samping, gini bagi kita lihat, ini ada tulisannya seperti ini ya, karena memang di showroom ini, kalau misalnya ada customer yang dateng, ya customer itu bisa melihat sambil baca yang ada di sini, apa aja sih keunggulannya gitu. Nah, yang pertama dari Sepion, nah untuk Sepion, dia sedang menggunakan Sepion Sebelin Tractable, jadi otomatis untuk memudahkan kalian, supaya nggak buka-buka secara manual lagi. Nah, terus di sini juga ada langsung set-nya, ini set-nya itu ada di Sepion, jadi dia kelihatan mewah, ngapain dulu lagi yang set-nya ini di body. Oke, selanjutnya untuk ukuran velg, nah velg-nya ini udah bagus banget, velg-nya dia ukuran 16 inch, dan juga dia dimensibanya lebih besar, dan memberikan kesan tangguh pada saat kalian berkendara. Dan ini juga velg-nya udah awal ya, udah awal bentuknya aja, ada warna silver dan juga ada warna di tampilnya. Oke, kita langsung aja ke depan ke bagian eksterior langsung. Oke, tadi sebelumnya ukuran velg di ukuran 11, dan dia sudah menggunakan penggerak roda depan. Nah, itu ya, bagian depannya. Langsungnya ini sudah menunjukkan langsung ke sini ya, dan juga langsungnya ini ada sen-nya, nanti saya lihat di sini, soalnya kita lebih bagus dan lebih tewa. Nah, untuk di bawahnya ini saya akan rilis kewarnaan hitam, di bagian top line-nya, terus ukuran dan bentuk grill-nya, dia seperti ini, dia kelihatan lebih tampung, dan seperti bukan Avanza sih, gitu kan. Jadi, kalau Avanza ini selalu sudah menerbarukan, apa-napanya, tampilan baru buat kalian. Si pecinta Avanza pasti kalian bangkan seneng banget, kalau kalian disungguhkan dengan Avanza yang model baru. Nah, untuk bagian depannya, untuk bagian depannya, untuk bagian depannya, ini ada restroom-nya, terus ada emblem toilet-nya juga, dan juga di sini ada grill-nya, grill-nya ini dia warna hitam, hitam-dough ya, jadi bukan hitam black glossy gitu, tapi dia hitam-dough, dan juga bagian bawah-nya dia sama seperti ini, bagian bawah-nya ada yang kayak kelihatan lebih garam, dengan lebih gahan juga. Oke, terus selanjutnya di bagian sini, di bawah tangan, dan terus ada pembelian juga, jadi kalau kita lihat tampilan dari depan ini, apalagi kalau warnanya itu warna cerah gitu kan, warna putih misalnya, dengan desain warna hitam, itu akan menampilkan sebuah mata yang baru, dengan kepewahan yang baru juga. Oke, kita langsung ke bagian samping. Oke, untuk bagian samping, nah, kita tampilkan seperti ini, kalau kita lihat ukuran, biasanya kan, customer tanya ukuran panjangnya berapa, nah, untuk ukuran panjangnya ini, sekitar 4,3 lebih ya, ukuran dari depan sebelahkan, sekitar 4,3 lebih, supaya kalian itu, bisa mengukur, jarasi rumah kalian. Oke, kalau untuk tampilan samping, ya tampilannya seperti ini, dan seperti mobil-mobil lainnya, di sini, dia kayak ada semacam baris ya, baris strongline, bagian dari samping, dan kalau untuk handle tingkulnya, ini dia masih sewarna dengan bodi. Terus juga ada salm air juga, terus di sini juga, sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan, ada APS, EBD juga, jadi sangat lengkap banget, buat kalian untuk fitur keselamatan aja, dan kalian gak usah terlalu khawatir lagi. Oke, untuk di bagian belakang, New Avanza ini, dia sudah dilengkapi dengan tampil antena, terutama paca filmnya 3M, dan juga, dia ada whiteboard, nah, untuk tampilan belakangnya, ini langsungnya, sudah seperti ini ya, sudah LG, jadi itu, akan memberikan kesan sporty dan stylish, buat kalian di sepanjang perjalanan. Nah, selanjutnya, untuk tampilan belakangnya, ini ada M dan Toyota-nya, dan juga di sini, ada tulisan Avanza, dan di Avanza memang, selalu ada seperti ini, 50, itu tandanya, 50 tahun Toyota, dan juga, di tampilan belakangnya, ada 1,5G, ini untuk, menampilkan tipe mobil, dan juga ada, sensor parking, dia ada 2 titik, umum sensor parkingnya, dan terus, di bagian bawah, ini sudah dilengkapi dengan, list warna hitam, dan ada, masa kucingnya juga, supaya, pengendara di belakang, itu tahu bahwasannya ini, ada mobil, supaya tidak, tidak nabrak, karena ini, kalau misalnya ada cahaya, dia akan mematuhkan, cahaya warna merah. Oke, mungkin kita langsung, ke bagian interiornya ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada, di dalam Avanza, yaitu di bagian interiornya, kita lihat satu-satu. Nah, untuk bagian dashboardnya, ini seperti ini ya teman-teman, bahannya juga sama. Terus, di sini ada lekukan-lekukannya, di bagian dashboardnya, terus ada konsol boxnya juga, ini. Nah, kalau di Toyota, ataupun di mobil-mobil baru, sekarang dia ada kayak gininya, ada konsol tempat penyimpanan air minum, di dekat AC, gitu, supaya minuman kita tetap sejuk, gitu ya teman-teman. Terus, di sini ada audionya, audionya. Nah, audionya ini, head unitnya sudah menggunakan, ukuran 9 inch, dan ini benar-benar floating ya, ukuran videonya, bukan yang floating yang nyatu dengan apa, dan ini memang benar-benar, kurang sidonya floating, dan dia udah touchscreen juga. Terus, untuk AC-nya, dia udah digital, dan yang paling penting itu, Avanza sekarang udah sudah menggunakan, start and stop engine, supaya menggunakan kalian, untuk menyalakan kendaraan, tanpa menggunakan kunci. Nah, kebetulan di sini itu, transmisinya manual, teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini, dia masih pakai tuas, ya, pakai tuas, boka faksa, dan juga di sini ada tempat, ngecas juga, terus di sini juga ada, tempat pengecasan, untuk lihat, dalamnya, ini ada konsol boxnya juga, tapi nggak terlalu besar ya, mungkin, cukup deh buat handphone, kalau buat kalian ngecas. Nah, kalau kalian bisa ngeliat, ini di sini ada armrest-nya, dan itu sangat nyaman banget, buat kalian misalnya, yang lagi lelah nyetir, gitu, ini ada armrest-nya, terus juga, ada speaker, di sini, ada speaker-nya juga, untuk tampilan, MID-nya, dia seperti, udah mewah banget ya, cuman ini nggak bisa dinyalain, untuk tampilan MID-nya, untuk ukuran setirnya, nih, bentuk setirnya, dia sudah menggunakan, steering switch, jadi memudahkan kalian, untuk mengatur, audio, ataupun yang ada di sini, tanpa harus melepaskan, kendali setir kalian. Nah, Avanza ini, juga dilengkapi dengan, heel start assist, jadi dia akan, misalnya, kalian dalam, tanjakan nih, itu akan mencegah, kalian bergerak mundur, gitu, dan juga ada, vehicle stabilisasi assist, jadi, lebih memudahkan kalian, supaya tidak, yang namanya, understeer, dan oversteer. Oke, mungkin kita lihat, di sebelah sini ya. Nah, untuk bagian kemudi, nah, di sini juga ada tempat, penyimpanan, dan dekat AC juga ya, terus juga, biasa ada tempat pengaturan ini, dan juga pada saat kita, mau masuk, ke dalam, kabin, itu kita disediakan, dengan yang namanya, door trim. Nah, door trim ini, dilengkap banget, di sini ada pengaturan kaca, auto, dan juga tempat penguncian, kaca pintu, dan juga ini sudah menggunakan, auto retract ya, untuk spionnya, jadi, lebih memudahkan kalian, misalnya, kalian tuh di jalan sempit, ataupun di gang sempit, kalian tinggal tekan aja, itu spionnya akan menutup otomatis. Oke, mungkin kita langsung ke, baris ke dua. Oke, teman-teman, sekarang kita berada di, baris kedua New Avanza, nah, kalau untuk tampilannya, ini memang benar-benar beda banget, tampilan Avanza-nya, karena dari segi eksteriornya, kita lihat dari AC-nya, AC-nya ini, dia sudah menggunakan, AC apa ya? Nggak terlihat kayak AC yang sebelumnya, dia itu menyatu dengan atapnya, jadi, memudahkan kalian, untuk mengaturan AC, dan nggak mengganggu juga sih, untuk AC-nya, bagus, dan pasti, untuk kualitas dingin atau nggak, ya, pasti tuh dingin banget. Nah, selanjutnya, untuk baris kedua ini, menurut saya, ini udah nyaman banget, dan legroom-nya itu, sangat luas banget, lega gitu, legroom-nya, dan juga untuk kursinya, udah empuk, dan ini sudah, fabric ya, untuk bahan kursinya, dan nyaman banget, dan ini karena, kursinya agak sedikit, lebih tebal, jadi, kita nggak akan terasa goyang, pada saat, kita berkendara, di dalam kabin Avanza ini, nanti kita akan coba, kursinya ini, bisa kita ratain, supaya kalian itu, bisa nyaman, pada saat perjalanan jauh, bersama keluarga, oke teman-teman, kita akan coba, ke bagian baris ketiga, nah, kalau untuk ngelipatnya ini, dia sudah, menggunakan, one step tumble, jadi, pada saat kalian ngelipat, baris kedua, ini dia udah langsung, begini, jadi, buat memudahkan kalian, ke baris ketiga, aku akan coba, nih, di bagian baris ketiga, ini, enak sih, nyaman banget, dan, kenapa di sini, terlihat lebih tinggi, karena, kalau misalnya, kita di baris ketiga ini, kita bisa melihat, head unit yang ada di depan, jadi, misalnya buat, keluarga yang punya anak, itu duduk di belakang, dia nggak bakalan kesulitan, untuk melihat, ataupun menonton, audio yang di depan, gitu, jadi, lebih simple, dan lebih enak, dan ini juga lega, di dalamnya, nggak sempit sama sekali, masih lega, coba aku tutup, nah, ini, masih ada, space-nya, masih ada ruangnya, kalau ini dimajuin, itu nyaman banget, oke, kita langsung ke, bagasinya, oke, kita akan lihat, tampilan dalam bagasinya, kayak apa sih, nah, ini untuk, tampilan bagasinya, dan, kalau bisa kita lihat, ini tuh, udah kayak mobil-mobil mewah, gitu, kalau yang dulu kan, misalnya mobil itu, kalau kita tidurin, kursi belakangnya itu, dia masih kayak ada bundukan, coba ini kita coba ya, kayak apa sih, kalau misalnya ini, kita tidurin, nah, dan ternyata, pada saat kalian tidurin kursinya, apa, istilahnya udah rata-lantai, gitu, jadi, memudahkan kalian, kalau misalnya, bawa barang-barang banyak, ataupun, bawa barang-barangnya panjang, sepeda juga bisa sih, tapi sepeda liput, kursi juga bisa, dan yang paling penting itu, di sini bisa ditaruhin kasur, gitu, jadi, kalau misalnya, kalian pergi jauh, bawa anak-anak, itu kalian bisa ditaruhin kasur di sini, dan untuk tampilan belakangnya, ini juga ada, oh, dongkraknya, ternyata di bagian belakang, untuk dongkrak, dan juga ada tool kitnya juga, nah, di sini, ini untuk spare tire-nya, ataupun ban serapnya, dia ada di bawah, jadi, kita harus, apa dulu dari sini, pakai kunci, dari sini, kita puter, nanti ban-nya akan turun, gitu, tapi dipastikan, ban-nya tetap aman, dan tetap terlindungin, dari yang namanya, potoran, ataupun debu, ukurannya sih, luas banget di atas, banget buat kalian, ataupun buat keluarga, dengan membeli, Avanza yang baru ini, dan, aku jamin kalian, itu gak bakalan nistel deh, kalau misalnya, beli Avanza tampilan baru, karena yang kita lihat ini, kayak bukan Avanza lagi, tapi udah mobil baru, di atas Avanza. Oke teman-teman, itu tadi, penjelasan singkat, mengenai, All New Avanza, nah, buat kalian, mungkin ingin tanya-tanya, ataupun ingin melakukan pemesanan, mobil Toyota, jangan lupa hubungin INA, di 0812 6230 2113, atau mungkin, buat kalian, ingin konsultasi, juga boleh, gratis ya, konsultasi, tanya-tanya, masalah kredit, masalah hitungan, masalah harga, apalagi, masalah cashback, akhir tahun, tersenang aja, dipastikan itu, bisa kita bicarakan, oke, jangan lupa hubungin INA, di 0812 6230 2113, terima kasih, yang udah menonton, jangan lupa, untuk like, comment, dan subscribe dulu ya, channel youtube channel, terima kasih, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,